SMP Negeri 23 Makassar, Sulawesi Selatan kembali di segel warga. Penyegelan ini dilakukan terkait sengketa lahan yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Makassar. Akibatnya sebanyak 1.500 siswa terlantar tidak mengikuti ujian tengah semester. Tumpukan batu ini berada di depan pintu masuk SMP Negeri 23 Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah murid dan guru hanya bisa berdiri di depan sekolah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak Adi Bin Sona yang mengklaim memiliki lahan di atas tanah sekolah seluas 2.500 meter persegi ini hingga kini belum juga diselesaikan oleh pemerintah kota Makassar sehingga mereka minta ganti rugi. Penyegelan ini bukanlah kali pertama terjadi. Penyegelan ini sudah sering dilakukan oleh warga. Mereka mendesak pemerintah kota Makassar agar segera mengganti rugi lahan mereka. Akibat penyegelan ini sekitar 1.500 siswa terlantar dan batal mengikuti ujian tengah semester sekolah. Jika penyegelan ini terus dilakukan hal tersebut sangat merugikan siswa. Penyegelan ini akan terus dilakukan oleh pihak Adi Bin Sona. Jika ganti rugi lahan mereka tidak dibayar oleh pemerintah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. TNI Angkatan Udara yang dalam beberapa hari terakhir terlibat dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 hingga kini masih terus melanjutkan pencarian. Bahkan untuk menemukan keberadaan pesawat, TNI Angkatan Udara memperluas pencarian di kawasan Selat Malaka. Rekaman video yang diambil oleh salah satu prajuri TNI Angkatan Udara yang ikut dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines dari pangkalan udara Suwondo Medan, Sumatera Utara pada Rabu Siang tergambar berbagai kesibukan sejumlah personil TNI Angkatan Udara dalam memantau kawasan Selat Malaka tempat pesawat MH370 diduga jatuh. Selain itu, kawasan Laut Cina Selatan juga menjadi tempat pencarian. Dalam rekaman video ini, selain terlihat sejumlah prajuri TNI Angkatan Udara yang berusaha melakukan pemantauan dari udara dengan pesawat intai, turut juga terlihat sejumlah kapal perang milik Malaysia yang juga melakukan penyisiran di kawasan ini. Dari beberapa kali melakukan penyisiran selama beberapa hari terakhir, tim pencarian dari Indonesia dan sejumlah negara lainnya hingga kini masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat Malaysia Airlines yang dinyatakan hilang kontak sejak Sabtu lalu. Begitu pun mereka, mereka pun tadi saya sekalian juga mengawasi kegiatan kapal SAR mereka karena mereka juga menggunakan kapal perang dengan pesawat helikopter jadi kita juga sekaligus saling menghargai, jadi tidak saling melewati wilayah. Jadi wilayah udaranya masih Indonesia? Masa Indonesia. Ini ketinggian berapa tadi? Saya mulai dari ketinggian Rp15.000 kemudian turun sampai ketinggian Rp1.000 di area. Saya mungkin bisa kalau menemukan soal memang belum ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda kemungkinan bahwa MH370 ini jatuh di terakhir. Hingga kini tim pencari TNI Angkatan Udara belum bisa memastikan kapan proses pencarian akan dihentikan. Mengingat selama pencarian beberapa hari terakhir, tim pencari tidak menemukan tanda-tanda apapun. Dari Medan Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Finalis bakal calon presiden konvensi rakyat yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur Isranur mantap melangkah sebagai calon presiden RI. Isran menyatakan misi politiknya menghapuskan kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya lokal. Bakal calon presiden konvensi rakyat Isranur menyatakan sangat percaya diri maju di pemilihan presiden 2014. Ditemui usai mengikuti kegiatan konvensi calon presiden rakyat di Jakarta, Isranur yang merupakan mantan kader Partai Demokrat dan masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur ini, menyatakan pemecatannya dari partai besar berlambang Mersi tersebut tidak akan menyurutkan niatnya untuk ikut membangun bangsa dan negara Indonesia. Dalam orasinya, Isran dengan mantap menjanjikan bahwa dirinya akan menghapuskan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal yang ada saat ini. Kita memiliki potensi yang luar biasa dari maritim ini. Saya menulis buku itu. 23, 23 jumlah wilayah kita di laut. Di laut itu ada sumber-sumber ekonomi kita, sumber energi kita ada di laut. Tapi sekarang kita belum memanfaatkan laut itu sebagai sumber kehidupan baik untuk kepentingan-kepentingan strategi kita maupun kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat. Itu belum. Nanti Bapak, gimana pekerjaan apa yang akan Bapak lakukan? Kita kuasai laut, kita amankan laut. Jangan sampai terjadi ada yang penjarahan lagi. Kalau kita sudah kuasai laut, kita kelola laut itu bersama-sama dengan masyarakat. Selain menghapuskan kemiskinan, Isran mengkritisi skema politik luar negeri yang dijalankan Indonesia. Menurut Isran, Indonesia belum memiliki skema politik luar negeri yang jelas yang membuat Indonesia tidak memiliki daya tawar dalam berdiplomasi dengan negara lain. Isran merupakan salah satu peserta konvensi capres pilihan rakyat ini. Ia harus bersaing dengan enam peserta lainnya, di antaranya Rizal Ramli, Yusriel Iza Mahendra, dan Riki Sutanto. Dari Jakarta, Fina Sima Juntak dan Adam Mirhas melaporkan. Terganggunya rute penerbangan akibat asap tebal. Ribuan calon penumpang kembalikan tiket pesawat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!